lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa Presiden Jokowi Dodo melakukan pembiaran beberapa anggota Menteri Kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut dua sebagai berikut. Menteri Perdagangan mengkampanyekan anaknya pada pemilu legislatif dalam kunjungan kerja ke pasar kalender Jakarta Timur dan seterusnya dianggap diucapkan pemohon mengajukan bukti P54 bahwa seluruh menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa seluruh mengajukan bukti PK-92, bukti PK-100 dan bukti PK-101 bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan bahwa seluruh beserta bukti-bukti yang diajukan mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Sulki Fli Hasan telah ditindal anjuti oleh bahwa seluruh sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya. Adapun bahwa seluruh tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini pengaturan yang terdapat dalam undang-undang pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan termasuk pemilu kada yang akan datang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menteri Perdagangan Sukri Fikir Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, di Semarang, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P27 sampai dengan bukti P29 serta saksi Mirsa Zulkarnain dan Anis Prijo Ansari. Bahwa seluruh menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap dibacakan, diucapkan. Bahwa seluruh mengajukan bukti PK33, bukti PK34, bukti PK65 sampai dengan bukti PK70 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah makamah meriksa secara saksama, dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait bukti-bukti surat tulisan, dan lainnya, serta saksi yang diajukan pemohon, keterangan bawah seluruh, beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, makamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Sulkifli Hasan telah ditindakan juti oleh bahwa seluruh sesuai dengan tugas kewenangan dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, bahwa seluruh belum memperhatikan aspek lain, seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaran negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku, maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh bahwa seluruh dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenan dengan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh bahwa seluruh juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detil dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dari pemohon aku. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon mengajukan bukti P56 dan bukti P57, bahwa seluruh menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa seluruh mengajukan bukti, bukti PK-93, bukti PK-102, dan bukti PK-103. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan bahwa seluruh beserta bukti-bukti yang diajukan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Tiga, bahwa berdasarkan hasil pengawasan bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu, karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perhatahanan, bukan dalam kegiatan kampanye. Video bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Peningan serta program Bedah Rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57. Bahwa seluruh menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa seluruh mengajukan bukti PK111. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama, dalil pemohon jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan bawah seluruh beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Satu, bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan Bedah Rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan-pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih, dua bahwa terlebih hasil pengawasan bawah seluruh telah menjelaskan tidak adanya kegiatan Bedah Rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan urian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon Presiden dan Wakil Presiden debat Capres tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P58. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 94.